wah taiwan kacau guys berita ini adalah mbak tkw ini menerima surat pemilu ya surat suara pemilu tahun 2024 tapi dianggap tidak sah halo guys assalamualaikum selamat sore menjelang malam karena jam 5 lebih hampir jam setengah 6 jadi gimana guys kabar kalian hari ini semoga kabar kalian baik-baik saja sehat selalu panjang umur murah rezeki segala urusannya dilancarkan sama kusti Allah terus saya ucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih yang sudah like komen dan subscribe dan melihat video-video saya terus apalagi ya yang mau proses kalian bisa DMG saya atau WA saya nanti tanya-tanya boleh asal kalian itu tau waktu guys ya jangan tengah malam itu telepon SMS gak bakal tak bales karena kayak gak sopan kayak gitu loh ya terus kalian gak usah khawatir proses kita itu aman resmi amanah yang pasti jadi kalian nanti bisa diarahin dikasih tau sampai terbang ke Taiwan dengan selamat oke guys di video kali ini saya mau sedikit curhat sedikit banyak omong sedikit banyak omong pokoknya sedikit mau curcol bahasa gaul mau ncrocos bahasa kasare ini ada video viral ada berita viral tentang Taiwan wah Taiwan kacau guys berita ini adalah Mbak TKW ini menerima surat pemilu ya surat suara pemilu tahun 2024 tapi dianggap tidak sah kok begitu Mbak gimana ceritanya nah ceritanya seperti ini ya apa Mbaknya ini kan menerima menerima surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024 terus Mbaknya itu buat video nah di upload di tiktok katanya nyoblos duluan ya Taiwan duluan ya kayak gitu terus nah disitu ada yang komen ada yang share ada yang menyimpan video nih pokoknya viral guys viral banget nah booming ya otomatis Mbaknya itu ketakutan dan sampai saat ini detik ini saya membuat video ini akun Mbaknya yang di tiktok itu menjadi akun privat karena Mbaknya itu ketakutan mungkin takut dimintain tanggung jawab atau gimana ya saya kurang paham nah terus kemarin itu KPU yang dari Indonesia itu klarifikasi katanya yang sudah mencoblos duluan itu sudah tidak sah katanya tidak sah dianggap tidak sah karena di Indonesia itu kan masih lama ya masih nanti tanggal berapa Januari ya kurang kurang tahu pokoknya antara sebelasan Januari atau berapa ya komen-komen di bawah saya kurang tahu coblosan apa presiden presiden itu kapan karena jujur saya kan baru pindah alamat ya guys pindah alamat dulu nih itu mengikut alamat mertua nah sekarang itu saya punya rumah sendiri jadi ya kakak saya KTP saya itu tak rubah alamat baru terus saya juga belum menerima apa surat terus belum di depan rumah saya itu gak ada gak ada template jadi gak tahu entah saya disini nyoblos atau di rumah mertua nyoblos saya juga kurang paham tapi kata saya lihat video tadi antara tanggal 2 seharusnya itu kirim tanggal 2 sampai 11 Januari pokoknya antara sekitar itu di Taiwan petugas di Taiwan sana itu apa mengirimi itu malah lebih awal ya lebih awal di bulan Desember ini terus ya gimana ya mau disalahin TKW ini ya gimana seharusnya pihak atasan sana itu apa ya lebih hati-hati karena ini kan bukan permainan bukan hal yang main-main ya guys ini pemilihan presiden 5 tahun sekali loh ya Allah kesti kasian yang sudah menerima surat suara pemilu 2024 terus dianggap tidak sah dianggap apa tidak valid dan disini saya harap sih kedepannya bisa lebih hati-hati dan kita tahu sendiri ya gas PMI di Taiwan itu kan banyak banget ya hampir 31.000 lebih surat suara yang dikirim ke Taiwan itu pun kayak merugikan negara karena itu kan apa ya ongkos kirimi itu pastikan mahal ya guys terus itu kan sebanyak itu jadi ya saya harap sih kedepannya semoga semoga dikirimkan lagi terus dikasih surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden nanti kayak gitu karena di Taiwan itu banyak saya yakin banyak yang ingin mencoblos presiden negaranya sendiri jadi pesan saya di video kali ini nanti kalau kalian sudah menerima lagi surat suara pemilih tersebut kalian itu satu jangan memfoto dua jangan video terus tiga itu jangan share ke semua publik atas kertas kalian terus coblosan kalian yang pilih pemilihan kalian itu yang mana pokoknya jangan di share di publik karena bisa bahaya guys karena apa ya bisa merugikan kalian karena ini kan sifatnya rahasia ya guys semoga kedepannya bisa dikasih lagi lah ya ini kan masih ada waktu berapa minggu semoga masih keburu dan para PMI yang ada di Taiwan semoga mendapatkan semuanya hak-haknya karena bagaimanapun itu kan ada hak ya guys ada hak kita sebagai orang Indonesia meskipun di luar negeri itu punya kewajiban punya hak meskipun dari dulu kalau yang di luar negeri itu kan nyoblos nyoblosnya itu kan lebih awal tapi seenggak selisih sehari atau dua hari terus katanya saya melihat video koko Faisal soh ya guys katanya pihak Taiwan itu klarifikasi kalau diantara tanggal 2 sampai 11 Januari itu nerak implak sedangkan itu kan gak ada urusannya sama implak ya guys kalau istilahin coplos ya coplos kayak kita kalau gak bisa datang ke tempatnya kan bisa daftar bisa daftar lewat online nanti dikirim ke rumah majikan terus kalau sudah dicoblos kan kita bisa kirim langsung ke tempatnya kayak dikembalikan kayak gitu biar nanti pemungutan suaranya itu biar valid kayak gitu ya segitu aja sih saya gak bisa ngomong banyak-banyak karena ini bukan karena saya jadi saya ngomong sebisanya saya pesan saya buat teman-teman lebih hati-hati jangan mau foto atau mau video sembarangan apalagi ini pemilu ini sifatnya rahasia ya oke guys sekian aja video ini pokoknya terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh bye